Halo guys, welcome to my channel Rembabo Oke guys, jadi ini ya guys, bisa lihat ya rumahku udah berubah banyak banget ya Karena event-event kemarin, wow, bikin rumahku jadi cantik guys Ini bisa lihat aku punya ini ya banyak sekali Ini by the way, aku ada bagnya candy Enggak bisa dipakai karena masih ada bagnya sama verita breached Belum bisa dipakai juga, ini mungkin ada bag Jadi bakal kita tunggu habis fix-nya, oke Oke, jadi bisa lihat aku mempunyai ini guys, aku mempunyai Apa tuh? Topi, topi tikus, bajunya, sama sepatunya guys ya Waduh, ini agak gagap Oke, dan aku juga punya ini tempat-tempat khusus untuk aku taruh baju Dan ini untuk weapon gitu ya Terus kita juga mendapatkan choice yang baru juga, oke Yang ini guys, nah by the way kosong belum ada isi apa-apa Oke guys, jadi Ini kemarin aku dapat pertanyaan komen dari seorang teman Gimana cara menelesaikan misinya yang namanya Ensign Dictionary Oke By the way, ini bakal dilakukan setiap hari Dan kita send advance Hai kak Supaya kita gak gitu sibuk ya guys ya Oke Jadi kita bakal melakukan ini guys Ini bisa lihat, ini ada banyak dekorasi yang baru saya design di manor fan ku ya Oke, jadi by the way disini nanti bakal aku design lagi nanti By the way, fontnya sudah saya pindahin Biar kelihatan lagi Yah, bagus gitu guys By the way, cuma asal-asal doang desainnya Oke, jadi ini by the way, ini ada bridge-nya Aku heran ini karena mungkin lagi ngebox ya Ngebox, jadi gak bisa guys Jadi by the way, ini mau kita jual-jual dulu Or yang semalam saya gali Karena udah penuh chest aku Jadi gak apa-apa, kita jual aja Biar mendapatkan uang yang lebih banyak guys Wow Jadi kita jual aja Karena udah ini ya, udah full ya Oke, kita jual-jual Oke Jadi cara cepat kaya itu adalah menggali or dan jual di stall gitu Why? Karena ori itu gampang banget untuk mendapatkannya Tinggal menggali ya jadi SMM, oke Jadi gampang Daripada tanaman sayang, kalau kita harus tunggu dia tumbuh lagi gitu kan Jadi kalau ori ini gampang kita tinggal gali ya jadi SMM udah bisa Jadi kita bisa lihat misi untuk hari ini And some mine, oke Jadi misinya seperti apa gitu Ini guys Find this man who has the dictionary Jadi ini adalah Jimmy Ortis guys Jadi kemarin aku sempat cari-cari di rumahnya Rumahnya saya bongkar semua Dan semua aku bongkar gak ketemu Nah yang namanya di sini Akhirnya aku ketemu dia dan aku bertanya pada dia Dan dia bertanya kenapa gitu kan Terus dia memberikan kita dua Dua ini guys, dua pilihan Ya, jadi kita bisa milih Dia antara Steve dan Andir Oke, jadi di sini kalian Ini ya kesalahan yang saya bikin Karena aku merasa mungkin Andirit kali ya Jadi saya pilihnya Andirit Oke, jadi Pertama-tama saya kurang tahu Jadi saya bakal sharing ke teman-teman Biar kalian jangan salah Harus membayar ini ya Jadi saat itu aku kira Misinya bisa pilih dua-duanya gitu Salah satu kan Taunya saya pilih Andirit Andirit bilang Kita harus membayar hutang yang Jimmy Ortis ini Jadi aku masih bingung nih Habisnya hutangnya enggak Ini loh banyak loh guys Banyak loh hutangnya Jadi aku masih bingung Apa? Ya apa enggak gitu kan? Antara karena gitu banyak loh hutangnya yang harus kita bayar Ini gold coin kita Yang hasil susah apa ya kita carikan Tapi mungkin karena ini misi Jadi akhirnya aku milih Ya Akhirnya aku pulang ke manor Aku mikir-mikir Ya apa enggak ya? Ya apa enggak ya? Ya apa enggak ya? Gitu kan Terus Saya rasa ya mungkin Ya aja deh Ya aja deh Jadi aku bayar Taunya sudah bayar Misinya tetap aja Belum selesai Jadi ini kesalahan yang aku harus share Biar teman-teman jangan dibohongi lagi sama si Jimmy Ortis Jadi kedua kalinya aku ketemu dia lagi Nah ini kali ini aku tahu jawabannya adalah apa Jadi dia bakal bertanya lagi kembali Pertanyaan yang seperti pertama Jadi kita sekarang tahu pilihannya siapa Kita pilih Steve Lopage Oke Jadi kita Apa Kita memang haruskan diri Aku enggak tahu Jadi Coba aja kalian langsung ke Steve Lopage Oke Jadi supaya enggak Harus bayar Utang yang sebanyak gitu kan Jadi langsung aja ke Steve Lopage Dia bakal suruh kita Memperbaikin broken swing itu Entah apalah Aku pun kurang tahu ya Nah itu kan pertanyaan dari pertama Jadi kita udah tahu Kita ke Steve Lopage aja Gitu Oke Jadi saya Langsung menuju ke carpenter Oke Bisa kan Lihat nih Jadi kita harus menuju ke carpenter Kita mencari Uncle Steve Lopage Untuk memperbaiki broken swingnya Jadi saya pembawa halekku Jalan-jalan-jalan sampai ke Ini carpenter shop Ternyata aku membuka pintu Oh oh There's nobody home Enggak ada orangnya disini guys Aduh Enggak ada Uncle Steve Enggak tahu dimana Enggak ada di kamar No Enggak ada Enggak ketemu Aku kok dodo banget Aku lupa map Tekan map kan Udah tahu dimana dia Kan gitu guys Itu kadang-kadang suka gitu sih Memang suka gitu sih aku Lalu aku ketemu dia Pas dia on the way pulang ke rumah Jadi disini aku ketemu dia guys Nah disini guys Pas ada si Chris itu Oke jadi ya kita pilihannya broken swing Oke Jadi ya kita harus Tunggu Ini dia mau Ini lagi Si teksos Jadi kita harus Tunggu sampai Siap broken swingnya Oke Jadi yang kita perlu Ini guys Nail Dan ini Wain apa Ini ya guys Yang sama Jadi aku Masih kurang banget Sama yang namanya Ini yang tadi Bentuk es itu ya Oke Jadi aku kurang yang ini Jadi aku harus cari dulu yang ini Jadi carinya dimana Carinya ya biasanya Bisa dapat dari gift Bisa dari Ship order Ship order Oke jadi Aku harus siapin dulu Orderan Orderan ini Untuk mendapatkan Bahan yang diperlukan gitu Yang tadi aku kurang Dan Ya Akhirnya Dengan Aku juga Secepatnya deh Untuk melakukan Orderannya Dengan cepat Supaya Bisa melesaikan misinya Dan akhirnya Aku selesai Dan langsung Kita lagi Menuju nih Bisa liatnya Udah cukup semua Bahannya Udah Komplit Oke Jadi sekarang Tinggal menuju Ke carpenter Ya Sekarang aku Nggak bodoh lagi Aku langsung Tekan map Ternyata Dia ada di Carpenter shop Itu Kadang saking Mainnya tuh Saking fokus Saking Salah gitu Guys Oke jadi Langsung aja Aku carpenter Dan ketemu Di sini Oke Fast buka Nah Langsung ada Tanda serunya Di atas Guys Oke Broken swing Nah Akhirnya Finish Jadi kita harus Mencari lagi Si Jim Ortis Oh Karena Ya Aku dibongin Satu kali Sama dia Bayar hutang Hutang ini Hutang biatnya Gitu Oke Jadi langsung aja Tekan map Kita ketemunya Di sini guys Di Oko Peck Ya Di dekat Tempel Sini ya Jadi kita langsung aja Tekan Mapnya Langsung tekan Tanda kakinya Itu Oke Sekali lagi Ini Motor haliku Ketinggalan Nah Tekan Sekali lagi Jadi dia Auto Jalan Gitu Jadi kita Gak perlu Ini ya Arahin lagi Jadi Harvest time Ini Serunya Gini Kita Gak usah Bawa Barang yang Banyak Walaupun Bagnya Kita penuh Karena Semuanya Udah Diterjain Sediakan Walaupun Kita udah Taruh Di chest Gitu Jadi Ini Mbak motornya Pun Asal-asalan Gitu Udah Gak tau Ara Gimana Gitu Oke Akhirnya Aku ketemu Dia Dan Disini Dia Kasih tau Lagi Ini Guys Dictionary Ada Dia Masih Lupa Dimana Gitu Tapi Akhirnya Dia Kasih Ke Kita Dia Bilang Ada Satu Lagi Di Tempat Nya Fosy Waktu Itu Dia Lagi Ngob Itu Jadi Dictionary Ada Di Fosy Ada Satu Lagi Di Fosy Gak Perlu Bosen Bosen Mendengarkannya Oke Jadi Kita To the Point Aja Langsung Gitu Guys Jadi Tujuannya Ya Langsung Aja Ke Fosy Ambil Lagi Dictionary Oke Oke Kita Udah Sampai Dan Kita Masuk Ke Grocery Store By the W Aku Bakal Ini Kasih Setiap Orang Ini Roto Patch Untuk Menaik Font Yang Dikit Aja Gak Papa Oke Pokoknya Ada Kasih Kasih Gif Gitu Ya Oke Karena Kadang Kadang Ada Yang Susah Duga Sih Oke Oke Guys Jadi Ini Kita Langsung Tanya Dan Dictionary Akhirnya Kita Kasih Tahu Ke Fosy Kita Memerlukannya Karena Tom Cole Pengen Mengoleksi Kembali Ini Ya Dictionary Yang Hilang Gitu Dan Akhirnya Fosy Juga Memberikan Pada Kita Jadi Disini Kita Mempunyai Dua Dictionary Oke Aku Bakal Ini Guys Ini Dua Oke Jadi Sekarang Kita Bawa Ke Tom Cole Prinsipal Trampol Oke Jadi Langsung Menuju Ke Ini Loh Marilyn Morris Ini Jadi Ini Adalah Cerita Di Winter Ya Guys Sekarang Aku Sudah Di Summer Tapi Ini Cerita Kemarin Rekodnya Kemarin Oke Jadi Sekarang Kita Langsung Aja Menuju Ke Ini Rumahnya Eh Rumahnya Sekolah Sekolah Bukan rumah Sekolah Ini Nah By the way Ini Ada Tulisan Mandarin Yang Artinya Akhirnya Kamu Sudah Siap Mengoleksi Semua Dictionary Yang Hilang Sekarang Aku Mau Lebih Fokus Di Parchment Translate Translate Parchment Oke Jadi Dia Bakal Membawa Kita Ke Sesuatu Yaitu Tempat Laboratorium Khusus Dia Khusus Room Laboratorium Ada Disini Guys Nah Ini Guys Jadi Kita Masuk Ke Apa Privasi Laboratorium Privasinya Prinsip Oke Jadi Disini Kita Bakal Kasih Lagi Misi Baru Yaitu Mengoleksi Parchment Parchment Yang Hilang Oke Oke Jadi Aku Rasa Video Kali Ini Yang Ancient Dictionary Sampai Disini Dulu Jika Ada Pertanyaan Silahkan Comment Dari Comment Di Bawah Jika Ada Request Comment Di Bawah Oke Thank you So Much For Watching And Jangan Lupa Like Subscribe See you On Next Video Bye Nice Bye 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 Bye